Ayah tiap hari kan banyak yang DM sama komen tuh Yang kena penipuan tiap hari pasti ada aja Terus sarannya gimana ya biar gak kena lagi? Ya gimana penipuan itu gak berkembang di Indonesia ya Pasti akan berkembang Bayangin aja masih banyak orang-orang yang percaya Dapat giveaway uang tapi disuruh transfer uang duluan Ya dapat giveaway koin tapi disuruh ngasih gift Ngasih koin duluan ya kan Terus masih banyak orang yang percaya Kemudian ada lelang barang murah secara online Bayangin NMAC dilelang 10 juta Iphone yang harusnya 12 juta dilelang 1 juta Masih banyak yang percaya Masih banyak pula orang-orang yang percaya dapat lowongan kerja paru waktu ya Cukup subscribe cukup follow ya Cukup klik ini klik itu hasilnya puluhan juta percaya Kemudian ada lagi investasi Yang bisa membalikan uangmu dalam hitungan hari Berarti keuntungannya 100% dalam seminggu Masih ada yang percaya Ya opo gak penipuan tambah marah Kalau untuk hal-hal kayak gitu aja Kamu semua masih percaya gitu loh ya Jadi udahlah di dunia online ini kamu harus hati-hati Karena orang Indonesia itu menurut saya baik-baik semuanya Karena saking baiknya akhirnya mereka itu husnudon mudah percaya Padahal apapun yang kamu serap Kamu lihat di dunia online ini Jangan langsung percaya Karena kehusnudonanmu itu Karena kamu orangnya baik Kamu gampang percaya Makanya kamu gampang juga ditipu Hati-hati ya mulai sekarang Oke hati-hati semua